Halo semuanya, Assalamualaikum Selamat datang di channel Dasir Faradir ya Nah di kesempatan kali ini Saya ingin berbagi bagaimana caranya Bikin salah satu olahan terong Yaitu sambal terong siram kuah santan Ini enak banget teman-teman Dan kebetulan disini yang bikin Bukan saya, tapi langsung dari sumbernya Yaitu dari ibu saya Dari ibu mertua saya Ini pertama kali diperkenalkan ke saya Langsung bikin saya jatuh cinta banget Sama menu ini Ini segernya ada, pedesnya ada Gurinya juga ada Oke buat teman-teman yang penasaran Apa saja bahannya dan bagaimana cara membuatnya Jangan kemana-mana Tonton terus hingga akhir Terima kasih Oke teman-teman Ini dia bahan-bahannya Udah siap semuanya Simple banget Langsung aja ke bahan yang pertama Disini ada 3 siung bawang putih Kemudian disini ada 8 lembar daun jeruk Ini ukurannya agak kecil-kecil ya teman-teman Seperti ini Setelah itu 10 buah cabai orange Lalu ada 1 buah cabai merah besar Disini saya buang bijinya Kemudian saya potong seperti ini Kemudian ada 4 buah cabai keriting Lalu 4 butir kemiri Setelah itu disini ada 1 ruas jari kencur Seperti ini 1 ruas yang saya pakai Kemudian 3 buah terong ungu Yang udah saya potong-potong Serta saya kupas kulitnya Seperti ini Nggak harus dikupas semuanya Seperti ini Lebih nikmat Lalu ada 1 bungkus santan Kental instan Ini ukurannya Sekitar 65 ml Oke cuman itu aja Tinggal kita siapin juga tempenya Langsung aja kita ke cara membuatnya Ini simple banget Pertama kita siapin dulu kukusannya Setelah airnya mendidih Kita masukkan tempe Kemudian cabainya Kita masukin semuanya Setelah itu kemiri Kemudian kita tutup Dan ini akan kita kukus Sekitar 10 menitan Oke lanjut Kita siapin bahan yang lainnya Kita akan siapin santan Untuk santannya Disini saya menggunakan Santan kental instan Seperti ini Nah disini akan saya tambahkan air Sekitar 250 ml Atau 200 ml Bisa sesuai selera teman-teman Kalau misalnya teman-teman Mau menggunakan santan langsung Yang fresh itu Juga boleh Langsung aja gunakan Sekitar 250 ml santan Oke ini udah selesai Kita aduk dulu Biar semuanya rata Setelah itu Santan ini akan kita didihkan Kita rebus hingga mendidih Jangan lupa untuk diaduk sesekali Supaya santannya itu gak pecah Jadi tetap bagus gitu teman-teman Gak kepisah antara air Serta lemaknya Oke Jangan lupa diaduk Seperti yang saya bilang tadi Oke kita biarin ini Sampai mendidih nanti Sambil kita biarkan mendidih Kita lihat Untuk bahan yang kita kukus tadi Setelah 10 menitan Kita masukkan terongnya Kenapa gak kita masukin Semuanya bebarengan Kalau misalnya Dibarengin Nanti takutnya terongnya Lebih lembek gitu Sedangkan tempe Serta kemirinya belum matang Jadi kita kukus dulu Bagian yang keras terlebih dulu Setelah terongnya masuk Kita kukus sekitar 5 hingga 10 menit Udah cukup Nah kalau santannya sudah mendidih Kita matikan aja Kemudian kita sisihkan terlebih dulu Kalau santannya udah matang Biasanya sih ini juga udah matang juga Kalau santannya udah mendidih Biasanya di kukusan sudah matang juga Seperti ini Cukup sampai seperti ini aja Sampai terongnya itu Kalau ditusuk udah bisa gitu Cukup sampai itu gak perlu terlalu lembek Biar lebih enak Setelah itu kita angkat semuanya Terong, kemiri, cabai, tempe Semuanya kita angkat Berarti ada 3 bahan yang gak dikukus ya teman-teman Yaitu kencur, bawang putih, serta daun jeruk Oke kita langsung olah Kita masukkan kemiri dan cabainya Kemudian daun jeruknya kita masukin juga Kemudian disini kencurnya diiris tipis-tipis seperti ini Setelah itu bawang putihnya Diiris-iris juga seperti ini Diiris kecil-kecil tujuannya Supaya nanti lebih mudah untuk diulaknya Dan daun jeruknya juga kita iris tipis-tipis Kecil-kecil seperti ini kita Rajang kecil-kecil Nah ini posisinya masih panas banget Jadi biar dia lebih mudah untuk diulak Kemudian kita tambahkan garam secukupnya Lalu gula secukupnya Atau sesuai selera teman-teman juga Setelah selesai ini akan kita ulek dulu Ini mengulaknya posisinya masih panas Jadi biar dia lebih mudah untuk dihancurin Kalau sudah agak dingin biasanya dia agak lebih susah gitu Untuk kemirinya diketuk-ketuk terlebih dulu Kemudian diulak seperti ini Sampai halus Ini adalah resep dari ibu mertua saya Dan ini yang bikin adalah ibu mertua saya sendiri Jadi ibu yang bikin Ini resepnya dari sumber yang langsung yang bikin Ini enak banget Pertama dikenalin tuh udah jatuh cinta banget sama menu ini Oke setelah halus Kemudian kita masukkan semua bahan yang udah kita kukus Mulai dari tempe Kemudian terong Kita masukin sesuai besaran cobeknya aja Ini cobeknya udah paling besar di rumah Tapi ini masih lebih kecil dari penghuni yang ada di rumah Jadi ini dimasukin sebagian dulu Nah seperti ini Kita penyet-penyet di dalam sini Setelah itu semuanya udah kita penyetin Lalu kita masukkan santannya Untuk santannya ini masih bener-bener panas ya teman-teman Santannya kita siram secukupnya di atas ini Pertama kita siram sedikit dulu Kemudian kita aduk disini Biar semuanya merata dan santannya itu juga ada rasanya Nah seperti ini Setelah kita ratakan kita tambahkan lagi santannya Kemudian setelah selesai kita taburi kemangi di atasnya Kemanginya masih segar aja Nah ini dia sambal terong siram kuah santannya udah jadi Ini beneran enak dan segar Serta gurihnya itu juga ada jadi satu semuanya Oke tanpa berlama-lama lagi Langsung aja yuk kita cicipin Pasti disuapin aja Awas 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 Pasti Kalau buat lama enggak bisa Masih enggak tahan lama Kalau sampai sampai sore enggak enak Ke sore enggak masukkan di kulkas Masih bisa? Bisa Kalau masukkan ke kulkas masih bisa terus? Nek, dingin ya apa? Ya tunggu sampai gak dingin Oh tunggu sampai gak nih Pakai nasi anget Enak? Oke itu dia terong siram kuah santannya Ini enak banget Segar banget Tumpul banget kan temen-temen Cara bikinnya mudah sekali Dan ini langsung resepnya dari tangan ibu saya Yaitu dari ibu mertua saya Ini enak banget Tinggal temen-temen siapin aja bahan-bahannya Dan ditambah dengan ikan asin Atau ditambah dengan dadar telur Itu menambah nikmatnya terong ini Dan apalagi suasana hujan-hujan seperti ini Ini enak banget untuk dimakan Udah simpel Enak Apalagi coba yang temen-temen cari Oke segitu dulu untuk kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa cobain terong siram kuah santannya di rumah Jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya Siapa tau video saya bermanfaat buat temen-temen semuanya Dan sampai ketemu di video selanjutnya Bye Warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba